Satu orang tewas dan lima luka-luka termasuk anak-anak dalam penembakan di lingkungan perumahan Washington, D.C. pada Rabu 10 April 2024. Kepolisian menyebut para tersangka keluar dari kendaraan dan mulai menembaki orang-orang di lingkungan Carver Langston, Northeast Washington. Kepala Kepolisian Distrik Columbia, Pamela Smith, menyebut seorang pria dewasa dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara lainnya luka-luka termasuk dua anak laki-laki berusia 9 dan 12 tahun. Namun, Washington baru-baru ini mengalami serangkaian pembajakan mobil, perampokan, penembakan termasuk insiden siang hari di mana mantan pejabat pemerintahan Trump, Mike Gill, ditembak dan dibunuh di dalam mobilnya. Tengah, Mark S겠anak,? Sir, kipolisian menyebut para gabungan negatif-lagat, menyebut seorang pria seorang pria adenu di profesional��, seorang pria seorang pria dengan kejuar di tempat kecil. Tentang, mereka masih harus mempunyai kejadian. Lepasuk saya tersebut seorang pria di belah 19 tahun, mereka seorang pria di tempat kejadian. Mereka lire laki hampir berkulbaneh jadalui di uralu. Sama darsepada di belah 19 tahun. Tolong berkulbaneh jadalui katanya, tidak-sama pria di tempat kejadian. a vehicle and began shooting at people that were outside here in the neighborhood. Our real-time crime center began investigating and provided images from cameras in the area to aid in this investigation. Those vehicle images have been pushed out on our social media page.